Satu keluarga miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terpaksa pindah ke hutan lantaran malu menjadi pergunjingan tetangga. Keluarga ini menjadi perbincangan karena miskin. Di gubuk yang berada di pinggir hutan desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara inilah satu keluarga miskin tinggal. Sudah empat bulan lamanya keluarga dengan dua orang anak ini mengungsi ke hutan. Mereka pindah karena malu menjadi gunjingan masyarakat di desanya sebab tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Sebelumnya keluarga ini tinggal di desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muaratais, berbaur bersama warga lainnya. Namun karena terkucilkan dan tidak pernah diajukan untuk mendapat bantuan, keluarga ini akhirnya memutuskan pindah ke pinggir hutan. Tidak banyak yang diharapkan keluarga ini dari pemerintah setempat. Mereka hanya meminta pemerintah adil dalam memberikan bantuan kepada warga miskin seperti mereka. Pemerintah setempat membenarkan keluarga ini tidak pernah mendapat bantuan sebab pendataan untuk bantuan COVID-19. dan bantuan lain dilakukan sejak bulan April. Sedangkan keluarga ini baru memiliki kartu keluarga di bulan Agustus. Kendati demikian pihak pemerintah mengaku akan memperjuangkan nasib keluarga miskin ini agar mendapat bantuan tahun depan. Keluarga ini merupakan satu di antara lebih dari 25 ribu warga kurang mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indeks kemiskinan ini menempatkan Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi peringkat ke-13 kabupaten terbanyak miskin di Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, AI News melaporkan.